24, priode ayunan sebuah bandul di muka bumi besarnya 0,3C, berarti diketahui itu waktu T sama dengan, itu T0 ya, di bumi 0,3 sekon. Kemudian, jika pendulum diamati oleh seorang yang bergerak relatif terhadap bumi dengan kecepatan 0,95C, maka priode bandul pendulum tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah delta T. Nah, ini pakai relatifitas waktu, delta T sama dengan T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, T0nya adalah 0,3 per akar 1 kurang V kuadrat, berarti 0,95C kuadrat, ini dikuadratin ya, per C kuadrat, jadinya ini boleh dicara nanti habis. Nah, sehingga ini 0,3 per akar 1 kurang 0,95 dikuadratkan, berarti jadinya 0,3 per akar 1 kurang. Nah, jadi ini kalau dikuadratin adalah 0,9025, berarti jadinya kita kurangin delta T sama dengan 0,3, 0,3 per ini dikurangin, dikurang 1 adalah 0,95 ya. Berarti akar 1, 1 dikurang 0,9025 itu adalah akar 0,0975. Nah, kita cari akarnya. Nah, itu dapat hasilnya adalah 0,96 sekon. Jadi, tidak ada jawaban ya. Tidak ada jawaban.